Badan-badan PBB pada Rabu 5 Agustus bertemu untuk mengkoordinasikan upaya bantuan ke Lebanon setelah ledakan yang melanda ibu kota Beirut sehari sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Tamara Al-Rifa'i, jurubicara UNRWA, badan PBB yang memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina di Lebanon dan negara-negara timur tengah lainnya. JURU BICARA UNRWA, Tamara Al-Rifa'i mengatakan PBB umumnya dan UNRWA khususnya sangat khawatir tentang situasi di Lebanon karena banyaknya lapisan krisis yang membayangi Lebanon diantaranya krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis politik, krisis kesehatan, dan krisis akibat ledakan mengerikan. Al-Rifa'i mengatakan bahwa sejauh ini mereka mengetahui 80 penjabat di semua lembagaan, BPB cedera, tetapi masih menghitung untuk jumlah pastinya. Kudang penyimpanan biji-bijian utama Lebanon di pelabuhan Beirut hancur dalam ledakan, meninggalkan negara itu dengan cadangan biji-bijian kurang dari sebulan. Meski demikian, Menteri Ekonomi mengatakan untuk cadangan tepung cukup untuk menghindari krisis. Ledakan yang terjadi pada selasa 4 Agustus adalah yang terkuat yang pernah melanda Beirut, kota yang pernah hancur akibat Perang Saudara tiga dekade lalu. Kondisi ekonomi yang sudah runtuh sebelum ledakan memperlambat impor biji-bijian karena negara itu berjuang untuk menemukan mata uang yang kuat untuk pembelian. In the last few months, the Lebanese society has suffered greatly from an economic and financial crisis. And the Lebanese and the refugees who live in Syria have found it more and more difficult to buy food and to buy goods. Of course, there's a second port in Lebanon, in Tripoli. It's not as big as the one in Lebanon and the traffic is not as busy. So we're very worried about the additional layer of the crisis that the explosion of yesterday will have in Lebanon. Ahmed Hatid, Kepala Serikat Importer Gandum kepada Surat Gabar Al-Akhbar mengatakan, cadangan tepung cukup untuk menutupi kebutuhan pasar selama satu setengah bulan dan ada empat kapal yang membawa 28.000 ton gandum menuju Lebanon. Seorang pejabat kepada saluran berita LBC juga mengatakan, Lebanon sedang berusaha untuk segera mengirim empat kapal yang membawa 25.000 ton tepung ke pelabuhan di Tripoli. Dari Amaniordania, Kontributor Nusantara TV melaporkan.